Indonesia memiliki beragam sejarawan yang memberi kontribusi terhadap pembelajaran sejarah seperti Nugroho Noto Susanto dan Kunto Wijoyo. Nah, salah satu sejarawan Indonesia yang terkemuka bernama Sartono Kartodirjo. Beliau dikenal atas idenya terhadap historiografi yang bercorak Indonesia sentris. Dari sini bagaimanakah kiprahnya? Yuk, simak di Danang Bercerita. Aloisius Sartono Kartodirjo lahir di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah pada 15 Februari 1921. Ayahnya bernama Citro Saroyo dan ibunya bernama Sutia. Sartono Kartodirjo dilahirkan dari keluarga Jawa yang begitu kental budayanya. Oleh karena itu, semasa kecilnya beliau sudah terbiasa dengan berinteraksi terhadap beragam unsur budaya Jawa seperti adat istiadatnya, tata keramanya, serta gaya hidupnya. Sartono Kartodirjo mengawali pendidikan formalnya dengan mengikuti sekolah dasar di Hollandse Inlandse School atau HIS di kampung halamannya, Wonogiri. Dari situ, Sartono Kartodirjo terbiasa dengan menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah yang berjarak sekitar 1,5 km. Dari situ, beliau juga sudah terbiasa dengan hidup disiplin yang dimana beliau mampu mengatur waktu untuk kegiatan sehari-hari. Seperti, belajar mengisi bak mandi, mengepel lantai, memberi makan burung peliharaannya, serta mencuci pakaian. Dari kedisiplinannya, kelak ini yang akan membuat dirinya menjadi salah satu sosok yang hebat dalam sejarah Indonesia. Sartono Kartodirjo mulai tertarik di dunia ilmu sejarah sejak usia belia yang dimana pada saat kelas 3 SD, beliau suka mengamati Candi Borobudur dan sekitarnya. Kebetulan, memang rumahnya Sartono Kartodirjo tidak jauh dari Candi Borobudur dan beliau suka lewat tempat bersejarah tersebut baik itu berangkat maupun pulang sekolah. Akan tetapi, di satu sisi lain, ayahnya Sartono Kartodirjo lebih mengarahkan beliau untuk menjadi seorang dokter. Akan tetapi, karena Sartono Kartodirjo takut sama darah, Sartono Kartodirjo menolaknya dan tetap kekeh pada pendiriannya untuk menjadi seorang sejarawan. Pada tahun 1932, ketika Sartono Kartodirjo duduk di kelas 6 KIS, kuartal 2. Ia pindah sekolah dari Wonogiri ke Surakarta. Tentunya perpindahan ini memberikan pengalaman baru bagi dirinya yang sebelumnya hanya melihat lingkungan Wonogiri. Dari situ, perpindahannya bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar dan melatih kemandirian Sartono Kartodirjo. Kemudian, pada tahun 1934, Sartono Kartodirjo mengajukan studinya di Wonogiri, Surakarta. Dari situ, Sartono Kartodirjo menjadi murid yang berprestasi bahkan menguasai beberapa bahasa asing, seperti bahasa Belanda dan Jepang. Selain itu, semasa menjalani pendidikan di Wonogiri, Surakarta, beliau memiliki hobi, suka menulis dan membaca. Setelah Sartono Kartodirjo lulus SMA, beliau langsung mendaftarkan diri untuk masuk tes perguruan tinggi. Dan akhirnya, beliau keterima di Universitas Indonesia jurusan ilmu sejarah pada tahun 1951 dan beliau lulus pada tahun 1956. Sehabis itu, Sartono Kartodirjo melanjutkan pendidikan magister atau S2-nya di jurusan Asia Tenggara di Universitas Yale, Amerika Serikat pada tahun 1962 hingga 1964. Tidak berhenti di situ, Sartono Kartodirjo juga melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Amsterdam jurusan Modern History of Southeast Asia Studies dengan lulus tahun 1966. Dengan hal ini, Sartono Kartodirjo menjadi salah satu akademisi yang handal di bidang sosial humaniora, terutama di bidang ilmu sejarah. Sebagai mana Sartono Kartodirjo merupakan seorang sejarawan, tentunya dia tidak terlepas sebagai seorang pendidik. Untuk itu, dia pernah menjadi guru sejarah di sekolah SMP Van Lid di Gunung Sahari, Jakarta. Selain itu, beliau juga pernah menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka, seperti Universitas Gajah Mada atau UGM di Yogyakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI di Bandung. Selain menjadi pendidik, beliau juga menghasilkan beberapa karya untuk pembelajaran ilmu sejarah Indonesia, seperti Buku Sejarah Nasional Indonesia yang berjumlah 6 jilid pada tahun 1975, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia pada tahun 1982, dan Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah pada tahun 1992. Dari situ, sama halnya dengan Prof. Kunto Wijoyo, beliau juga menulis beragam buku untuk pembelajaran sejarah di tingkat perguruan tinggi, yang di mana sejarah itu bukan hanya mempelajari tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana suatu peristiwa masa lalu bisa dipandang dari beragam cabang ilmu sosial, seperti Sosiologi dan Antropologi. Sebagai mana Sartono Kartodirjo menulis beragam karya sejarah, salah satu karyanya yang terkenal adalah Pemberontakan Petani Banten 1888 yang ditulis pada tahun 1984. Aslinya ini merupakan disertasinya beliau pada saat menjalani pendidikan doktoral atau S3 di Universitas Amsterdam Belanda. Sementara itu, mengenai soal Pemberontakan Petani Banten 1888, peristiwa ini juga dikenal sebagai Geger Cilegon, yang di mana hal tersebut merupakan aksi perlawanan para petani dan pemuka agama Islam di Cilegon, Banten, terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Yang membuat Pemberontakan Petani Banten 1888 merupakan karya fenomenal bagi dunia pembelajaran sejarah Indonesia adalah bagaimana Sartono Kartodirjo mengangkat suatu peristiwa sejarah dengan cara melakukan pendekatan dari sisi cabang ilmu sosial humaniora seperti sosiologi, antropologi, dan geografi. Selain itu, karya ini juga menjadi salah satu penegasan mengenai bagaimana sejarah Indonesia harus ditulis dengan corak Indonesia sentris atau bersifat keindonesiaan daripada Netherlands sentris atau berpihak pada pandangan kolonial Belanda. Selain itu, boleh dikatakan secara tidak langsung Sartono Kartodirjo mengajarkan nasionalisme atau cinta tanah air melalui pengkajian sejarah yang berpihak kepada Indonesia. Selain itu, Pemberontakan Petani Banten 1888 menjadi salah satu karya yang wajib dipelajari di jurusan ilmu sejarah di berbagai perguruan tinggi negeri seperti Universitas Indonesia maupun Universitas Gajah Mada di hingga masa kini. Oleh karena itu, dari kiprahnya sebagai seorang akademisi sejarah hingga mencapai gelar profesor dari perguruan tinggi negeri, Sartono Kartodirjo telah mengajarkan kepada masyarakat sejarawan Indonesia betapa pentingnya tentang historiografi yang berpihak kepada Indonesia. Dari sini, inilah yang namanya historiografi Indonesia dalam pembelajarannya. Yang menarik dari Pemberontakan Petani Banten 1888 adalah bagaimana Sartono Kartodirjo mengangkat suatu cerita sejarah dari perspektif kelompok masyarakat jelata seperti petani, pemuka agama, dan masyarakat desa lainnya. Dari situ, ini adalah sebuah hal yang revolusioner dalam dunia historiografi Indonesia yang dimana pada masa lampau, historiografi biasanya lebih dominan berpihak pada perspektif para penguasa seperti kelompok aristokrat dan pejabat pemerintah. Sartono Kartodirjo wafat pada 7 Desember 2007 di Rumah Sakit Pantirapih, Yogyakarta pada usia 87 tahun karena sakit geriatri atau mengalami proses penuaan yang ditandai dengan gejala penurunan metabolisme tubuh. Beliau meninggalkan seorang istri bernama Sri Kadaryati dan dua orang anak bernama Nim Puno dan Roswita serta tiga orang cucu. Sepanjang hidupnya, ia tidak hanya memberikan contoh dan teladan sebagai seorang sejarawan Indonesia tapi juga memberikan inspirasi dan pemikiran bagi kehidupan bangsa dan negara. Selain itu, warisan yang menarik adalah berupa historiografi Indonesia yang berpihak kepada perspektif Indonesia atau Indonesia Sentris namanya yang dimana hal tersebut bisa dijadikan sebagai bahan dalam mengajarkan cinta tanah air kepada masyarakat awam Indonesia.